Halo teman-teman, kembali lagi di Toko Podcast Bersama saya Becky Febri Sebagai host di Toko Podcast Dan narasumber kita Nabila Sevanda Mantan Ketua Umum Pemadiksi UNED Periode 2018-2019 Kita sampai dulu ya Hai Kak Nabil, gimana kabarnya? Hai, Alhamdulillah Oke, oke Kita langsung saja ya ke pembahasannya Ini Kak Apa sih Pemadiksi itu Kak? Kalau di UNED kan namanya itu Pemadiksi Nah itu apa Kak? Iya, Pemadiksi Sebenarnya Pemadiksi itu adalah Sebuah paguyupan Paguyupan Maheswa Bidimisi Yang di UNED namanya Pemadiksi Dan itu di semua universitas Yang dimana disana ada Maheswa Bidimisi Otomatis disana akan ada forum Yang menaungi Maheswa Bidimisi tersebut Nah kalau yang di UNED kan Pemadiksi Iya Kalau di UNED lain ada yang namanya Formadiksi, formasi Itu tergantung dari Universitas itu sendiri Jadi setiap Beda-beda gitu ya? Tapi meskipun beda-beda Tetap tujuannya itu sama Untuk menaungi Maheswa Bidimisi di kampus tersebut Itu gak ada Maksudnya ini kan dari berbagai Universitas ada gak masing-masing Nah itu ada yang menaungi lagi gak Kak? Kayak Pemadiksi Kayak forum Adiksi ya? Pemadiksi ada juga Jadi untuk setiap forum itu Ada yang menaungi lagi Jadi yang paling bawah itu Yang menanyakan forum di kampus Terus di atasnya lagi itu ada FKIMB Namanya forum komunikasi Maheswa Bidimisi Di wilayah Oh tingkat wilayah Jadi dari ke atas Sampai yang paling atas sendiri itu Nasional Namanya Permadani Diksi Nasional Dan itu menaungi Semua forum yang ada Di semua kampus di Indonesia Hmm gitu Oke jadi pusatnya di Permadani Diksi Setelahnya kayak gitu ya Yang mengatur-mengatur Kayak gitu ya Kak Oh ya Kak Ini kan mungkin Dari teman-teman Ada mahasiswa baru Atau mungkin angkatan Yang ketan kedua gitu istilahnya Nah itu bagaimana sih Cara gabung di Pemadiksi ini Kak Nah khususnya mahasiswa UNED kan Oh ya Untuk yang gabung sendiri Sebenarnya untuk yang gabung sendiri Dari Pemadiksi Yang bersama kayak UKM UKM lain Jadi Nanti akan Mengadakan Open recruitment Bagi Maheswa Bidimisi Dan disana Ada Ada sesi wawancara Terus ada sesi seleksi Kenapa kalau ada wawancara Soalnya kan Dalam sebuah organisasi Termasuk Pemadiksi itu Tentu kita Membutuhkan Orang-orang yang Bisa Apa ya Bertanggung jawab disini Menjaga amanah Menjaga amanahnya Jadi Kita Melakukan wawancara Dan kita disana Memilih mereka-mereka yang benar-benar Berkomitmen Sehingga nanti bisa Apa ya Membawa Pemadiksi Sebagai organisasi yang Menaungi mahasiswa Bidimisi Di UNED khususnya Dan tentunya syarat utamanya Yaitu mahasiswa Bidimisi Oke oke Kalau bisa misal kayak gitu Nah Pastikan ada pertanyaan Terkait dengan Organisasi Pemadiksi Apa sih ketika Untungnya ketika Kita Masuk Bidimisi Oke Kalau ditanya untungnya Sebenarnya banyak banget ya Untungnya ketika kita masuk Sebuah organisasi Mungkin disini saya akan jelaskan Di Pemadiksi Kalau di Pemadiksi Keuntungan yang pertama itu Kita bisa Berkumpul Atau Bertemu Dengan Teman-teman yang Mahasiswa Bidimisi Yang notabene mereka itu Satu Apa ya Satu perjuangan Sama kita Sama-sama Kuliah gratis Mendapatkan beasiswa Dari Pemerintah Dan biasanya Ketika kita memiliki Apa ya Perjuangan yang sama Itu kita memiliki Sesuatu yang sama Jadi Apa ya Pemikiran yang sama Jadi kayak Mengabdi kepada pemerintah Karena kita Telah difasilitasi Kuliah gratis Kayak gitu Oke oke Itu ya kak Keuntungannya ya kak Nah mungkin Ini kak lagi ada yang Sering Nanya nih kak Terutama ketika Udah kuliah Terkait dengan Kalau misal kita Udah kuliah kan Sekarang kita sebelumnya Mungkin daftarnya Reguler Nah kan Tapi kita pengen Pengen nih kak Dapat Bidimisi Atau biasa Bidimisi Nah itu Kalau Sekarang itu Kira-kira ada gak Kayak Bidimisi pengganti Kalau jamannya kita kan Kalau jamannya kita kan Ada kan dulu kan Bidimisi pengganti Nah kalau sekarang Itu ada gak Kira-kira kak Kalau sekarang Setahu saya Sebenarnya ada kan Dari setiap Maeswa Bidimisi Yang sudah keterima Itu kan nanti Di setiap Satu semester Itu ada yang namanya Seleksi Dan itu dilaksanakan oleh Pihak kemaheswaan Dimana setiap Maeswa Bidimisi Yang tidak Memenuhi kriteria Kalau di UNED sendiri Itu kriterianya IPK nya itu Harus Minimal Paling rendah itu 2,75 2,75 Dan ketika Dua kali Eh ketika mereka Dapat satu kali 2,75 Mereka masih Dikasih surat peringatan Terus untuk yang Kedua kalinya Baru mereka Bidimisinya ini Dijabut lagi Ketika dicabut Itu kan ada Kuota kan Kuota yang Tidak kepake Otomatis kan Ada apa ya Maeswa reguler Yang Membutuhkan Dan ingin mengajukan Bidimisi Itu sebenarnya bisa Tapi itu Sebenarnya Tergantung dari Pihak kemaheswanya Segeri Kalau kemarin Itu pas Terakhir saya Berkomunikasi Dengan pihak kemaheswaan Itu Sekarang sistemnya itu Tidak langsung Dikasih Bidimisi pengganti Dari kemaheswaan Jadi Ketika ada yang Dicabut Dan tetap Ada kuota Tidak kepake Itu Pihak kemaheswaan Ketika ada Maheswa reguler Yang mengajukan Pihak kemaheswaan Ini harus Mengajukan lagi Ke Dikti Ketika kemaheswaan Ketika kemaheswaan Juga menyetujui Bahwasannya Anak ini Bisa Dikasih Bidimisi Bidimisi Kemudian Kemaheswaan Mengajukan lagi Ke Istilahnya Ke pemerintah Yang mengurusi Pendidikan Untuk Apakah bisa Ini Kayak gitu Istilahnya Oke Mungkin Sekian Untuk Mitmah Pengganti Nah Sekarang Ini Pasti Dari Mabah Mabah Atau Yang ingin Kuliah Di Unet Pasti Pengen Dapat Kuliah Gratis Dapat Biasa Bidimisi Nah Itu Nah Sekarang Cara Daftar Bidimisi Harus Punya Kartu KIP K 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 Bidimisi K K K K K Jadi Teman-teman Menurut Masuk Atau Mendaftar Itu Harus Bagi Yang Belum Punya K K K P K K K Untuk pembuatan KIP sebenarnya cukup mudah Jadi teman-teman tinggal mengurus ke desa Mengurus surat pengajuan Terus setelah itu lanjut ke dina sosial Nanti dari dina sosial itu yang menentukan apakah teman-teman itu benar-benar layak untuk mendapatkan KIP Soalnya kan KIP itu bukan untuk semua masyarakat Jadi untuk masyarakat yang mereka benar-benar membutuhkan Jadi nanti dina sosial yang menyeleksi itu Tapi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki KIP Itu teman-teman bisa minta mendaftarkan di pihak sekolah Nanti pihak sekolah yang bisa mendaftarkan Soalnya biasanya yang memiliki akses untuk mendaftarkan itu dari pihak sekolah Apakah, ini kan Pak Madik sih Kak Apakah Pak Madik sih sendiri itu menyediakan layanan informasi terkait dengan KIP kuliah ini Kak Mungkin dari siswa-siswa SMA yang sudah lulus itu Mau tanya-tanya ke Pak Madik sih itu apakah bisa Kak Ya untuk Pak Madik sih sendiri Sebenarnya untuk yang sekarang kan sudah ada ketua yang baru Ya Kak Kemudian saya sempat tanya-tanya juga Lalu di Pak Madik sih sendiri itu sudah ada grupnya Jadi Dan disitu Kalau ingin tanya-tanya bisa ini ya Bisa lihat di Instagramnya Pak Madik sih Disana ada ini Kayaknya call center Pak Madik sih Oh call center Pak Madik sih Nah disana ada kontaknya teman-teman yang akan menjawab pertanyaan seputar KIP kuliah Ya jadi Oke Dan teman-teman ini informasinya juga tersambung dengan kemahesuaan pusat Jadi ketika ada pertanyaan dari teman-teman calon maeswa baru Dan dari teman-teman pengurus itu membutuhkan informasi Itu bisa langsung disambungkan kepada kemahesuaan pusat Kemahesuaan yang memiliki data yang valid gitu lah setelahnya ya Kak Yang lebih memalami Ya itu ya dari untuk KIP kuliah penjelasannya Nah ini Kak Mesti yang selalu dipertanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa akhir yang sudah mau lulus Bagi yang sudah mau lulus Kayak kita ini Kak Kan sudah semester 8 Ada gak biasiswa S2 Bidimisi? Biasiswa S2 Bidimisi? Sejauh ini setahu saya sebenarnya gak ada ya Biasiswa Bidimisi Mungkin dari teman-teman banyak berpikir kan Atau bertanya-tanya Apakah ada di S2 itu biasiswa Bidimisi? Sebenarnya gak ada Tapi adanya itu Namanya biasiswa LPDP Yang itu beda dengan Bidimisi Oh beda Kak LPDP namanya LPDP Dan disana itu ada Namanya jalur masuk lewat jalur alumni Bidimisi Jadi ada jalur khusus namanya alumni Bidimisi Dan itu disana dikhususkan bagi Alumni mahasiswa penerimaan Bidimisi Kayak gitu Jadi semua di S1 sudah dapat Biasiswa Bidimisi Nah ingin mendaftar Maksudnya ingin kuliah Saya case 2 dengan Biasiswa Bidimisi Biasiswa Bidimisi itu bisa ya Kak Melalui LPDP itu ya Iya Biasiswa Bidimisi Untuk ingin mendapatkan Biasiswa LPDP ini Kak Kira-kira apa syaranya sih Kak Untuk mendapatkan Biasiswa LPDP ini gak semudian mendapatkan Biasiswa Bidimisi ya Oh iya iya Kak Mungkin ini Kalau sejauh ini setahu saya itu Masuk LPDP itu Kayak seleksi kerja Dimana nanti ada disyaratkan Kalau S1 itu nanti diharuskan Kayak membuat S1 Terus membuat Rencana study plan Nanti ketika di S2 Terus kayak membuat Apa lagi ya Intinya itu Sebelum daftar Itu nanti penyeleksi akan Menyuruh kita Buat membuat Rencana Selama kita S2 nanti Sampai lulus itu Kita mau ngapain aja Dan itu harus detail Dari ngambil mata kuliah apa Jurusan apa Terus nanti ketika lulus kita mau ngapain Kayak gitu Dan itu ketika Saya kan pernah ikut Seminar LPDP juga Disana Dijelaskan bahwa Yang paling bikin Agak ngeri ya Itu kita di wawancara Satu orang itu Yang wawancara Kalau gak salah 5 atau 6 6 wawancara Kayak gitu Dan mungkin ini ya Mungkin kebanyakan teman-teman yang bikin takut Tufel Sebenarnya Tufel Sebenarnya Tufel Oh iya kak Itu salah satu Salah satu yang penting Tapi bukan satu-satunya aspek yang bakalan dinilai Jadi kita gak harus berfokus pada Tufel juga Meskipun Tufel kita pas-pasan Tapi Menurut standart Tufel standart gak apa-apa Kita coba daftar aja Soalnya Tufel bukan satu-satunya Apa ya Aspek yang dinilai gitu Jadi banyak aspek yang bakalan dinilai sama Panitia penyelenggara LPDP itu sendiri Nah untuk LPDP ini sendiri Apakah itu gak Mungkin gak gaknya tahu Apakah penyedianya itu yang istilahnya menerima mahasiswa LPDP ini Apakah seluruh Indonesia Atau bahkan luar negeri juga menerima juga kak Ya sebenarnya untuk LPDP sendiri itu Bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi Di dalam dan di luar negeri Jadi gak semua Gak semua perguruan tinggi itu nanti bisa mendapatkan LPDP Kayak gitu Jadi untuk perguruan tingginya Listnya itu bisa teman-teman download di linknya LPDP Di sana sudah ada Oke oke Di luar negeri gak ada ya kak Di luar negeri ada Ada Dalam dan luar negeri Contohnya kak Kalau yang kakaknya tahu Di mana Di luar negeri Kalau di luar negeri kurang tahu ya Tapi pokoknya ada Oh ada Dan Kalau di luar negeri pastinya itu Syarat tuflenya lebih besar Daripada ketika kita mendaftar di Unif dalam negeri Jadi intinya kalau misalnya Syarat pendaftarannya itu lebih Lebih lah dari kalau Kuliah pengen kuliah tinggal Oke ya Oke ya Oke kak Oke kak terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya